Kurang tak ya? Tim Puskesmas penelih dan relawan lingkungan belusukan dari satu kampung ke kampung lain untuk mencari rumah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan penyandang disabilitas. Awalnya, vaksinasi direncanakan digelar di Puskesmas. Namun karena pertimbangan efektivitas dan luasnya cakupan warga yang akan divaksin, akhirnya diputuskan jemput bola belusukan ke kampung. Butuh kesabaran ekstra untuk meyakinkan keluarga ODGJ agar mau menerima vaksin COVID-19. Awalnya, pendekatan dilakukan kepada keluarga mereka untuk meyakinkan bahwa vaksinasi ini aman dan berguna bagi kesehatan mereka. Kemudian, barulah kepada warga ODGJ. Petugas harus memberikan rasa aman dan nyaman agar warga ODGJ bersedia divaksin. Di antara mereka sempat menolak, kabur, bahkan berontak saat hendak divaksin. Kemudian, untuk ODGJ, kendala kami ya banyak yang kemarin yang saya temukan ada yang lari karena ketemu dengan petugas, takut. Kemudian ada yang teriak-teriak juga, enggak mau dibukain pintunya. Jadi, banyak sekali untuk ODGJ ini kesulitannya atau kendalanya. Tetapi, kami sebagai petugas bagaimana caranya supaya ODGJ itu bisa menjadi sasaran vaksin dan tervaksin semuanya. Keberadaan relawan lingkungan sangat membantu timpus kesmas. Mereka lah yang melakukan pendekatan awal kepada keluarga. Karena saling mengenal, muncul rasa percaya warga kepada para relawan ini. Pendekatan ini dilakukan dari hati ke hati, pendekatan dilakukan dengan metode humanis. Muriati, salah satu relawan mengatakan, tidak mudah meyakinkan warga di lingkungannya. Kebetulan saya selaku kader di sini. Jadi, mungkin mereka yakin, lebih percaya. Karena saya sering pendekatan ke mereka, memberikan pengertian ke mereka, membantu mereka. Apalagi ini penyandang disabilitas, itu kan mendapatkan bantuan, sering mendapatkan bantuan, terutama permakanan. Itu saya juga yang mengajukan mereka untuk dapat menerima bantuan tersebut. Jadi, mereka lebih kenal dengan saya. Kebetulan itu saja faktor dari saya. Selain UDGJ, vaksinasi diberikan untuk penyandang disabilitas. Perempuan lanjut usia ini, mendapatkan vaksin di rumahnya, karena tak sanggup lagi berjalan ke pos vaksin di ujung kampung. Ia tak bisa berjalan, karena kecelakaan lalu lintas beberapa tahun lalu. Patugas memeriksa kondisi kesehatan dari sebelum sampai sesudah vaksin diberikan. Untuk memastikan, agar tidak ada efek samping pasca vaksinasi. Ditargetkan, 30 warga UDGJ dan 78 penyandang disabilitas di wilayah kerja, puskesmas penelit, tuntas di vaksin awal Juni ini. Pemerintah kota Surabaya mencatat, sasaran vaksin untuk orang dengan gangguan jiwa mencapai 3.671 jiwa. Sedangkan penyandang disabilitas mencapai 5.394 jiwa. selamat mencapai.